saya pakai ac-cet kita lihat pennya oke pennya tidak hidup ya nanti kita cek pennya harusnya di allow cara betulin kabel e ini apa namanya fitling na extra pen kita modifikasi yang bagus ya ini kalau model kayak gini nanti kita sini kan ada yang kosong satu nanti satu lagi saya taruh di sini ya jadi kita modifikasi biar oke fitling pennya kita betulkan karena ini terbakar nah kita rubah pakai yang besar di sini ya ini kan kosong nanti kita kasih di situ ya biar kuat seperti itu ini kemungkinan sudah diganti tapi gak kuat karena kecil kita rubah pakai yang besar di sini yang 40 ampere edit obeng angkat ini ya tapi kita lepas sebelumnya kita lepas kepala aki dulu ya lepas kepala aki biar pekerjaan ini aman karena ini elektrik ya terus on off ya oke jadi biar aman kita lepas dulu aki kepala aki caranya kan udah ya udah pernah tau ya di on di off baru lepas buka kaca caranya kalau yang ini tinggal di on di off lepas tapi jangan buka pintu buka kaca aja biar itu biar nanti gampang angkatin ini ya ini kita angkat kenceng terus ke atas ya agak agak kerasnya memang songkel ke atas oke udah ayak sip di bawahnya dipotong tuh ini tuh ini sudah dipotong satu ya sudah dipotong belum belum oke ini ini di jemper oke 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 kita ini potong aja wang ini potong kita bikin kita potong ya kabelnya terus oke sudah dipotong awang ini juga dipotong ini gak usah pakai lagi nih jemperan nih nanti tapi di solasi lepas aja ke tabelnya itu di jemper ya itu gak kuat pasti nanti di visualasi yang kuat ya nah ditutup visualasi nanti pakai si kring yang ini ya yang ini yang besar nanti taruh di sini nih tuh nanti ini kita bikin dulu soketnya disini nah kita bikin soket cari soket yang besar udah soket yang besar din soket yang besar yang lama dilepas dulu dibersihin nanti tinggal isolasi bekas jumper ya kita isolasi ulang terus kita tutup oke jadi kabelnya juga diputus nih ini yang pen yang satunya foto jadi dua kabel pen yang satu ini nanti kita kasih soket yang satu lagi nih ini sudah diputus karena yang disini kan terbakar tuh terbakar jadi ini nanti kita gabung ke relay yang ada disini sikring yang ada disini nih nanti kita satu biasanya yang ini yang warna kuningnya jadi nanti kita gabung disitu jadi sikringnya sudah besar jadi pasang lu bang ini 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 dikasih salah satu disini ini aja ini 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 yang ini nanti digabung ke sana panjang gak boleh nanya ini ini pendek soalnya oke ini kita kita nanti ini mau dipasang ini ini rencananya mana soketnya mana soketnya yang tadi satu soket ini mana soketnya oh ini ini kita nanti pasang ini di tempat itu nanti gue nempel ke sikring disini ya kita coba dulu ya sudah di jepit ini yang di isolasi menggelang isolasi kanel kanel sampai ke atas nanti kita isolok ya biar isolasinya kuat oke ini sudah bikin yuk masukin lewat 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 ke bawah ke bawah nah gitu jauh kolongin lagi ke bawah lagi biar muat oke keras ini ikat lagi pake isolok biar mantep nah di isolok biar ini oke yang kenceng ya biar tidak cepat panas ya sekenceng-kenceng ya oke potong oke kita tancap sini wang nih tancap sini wang nah disitu ada tempat yang kosong satu ya agak keras memang wah tuh masuk sini yang satu ke sini nih yang satunya jadi dua buat dua pen itu positifnya sudah dapat ini lebih kuat ya udah masukin wang kita uji coba nah masukin ke tempatnya lagi teklok udah sudah dapat nah ini kan tadi bekas jamperan nih diputus aja wang ini wang ini bekas jamperan buka dulu di nyetup putusnya di agak jauhan terus terus ke atas ke atas nggak sini terus ke atas nah nah tambahan ya ini kita buang ini bakar ini tuh nggak kuat kabarnya kecil banget ya sekarang sudah gede sudah oke ini tutup dulu wang nanti susah kita taruh lagi di tempatnya teklok udah sudah dapet ini pennya satu ini dua kita hidupin ayo mang hidupin eh ini dulu masak laki nya kita pasang sudah rapi ya enak lihatnya jangan lupa yang ini juga diganti satu nih wang dicamput wang diganti nih ini karena masih ada kabel satu di bawahnya cabut dulu karena di bawah masih ada satu yang ke ini udah hancur sebenernya tapi kita cabut aja wuh keras ya wong wuh kerasnya minta ampun oke satu lagi mau satu lagi kakinya wah tuh ya tiupan bakar ya leleh ya bersihin bersihin nggak kuat ya jadi ini saya juga bingung 366 tuh kenapa sih kliknya buat pen itu kecil di 206 besar di 406 juga besar di 306 ya kecil kayak gini jadi gampang terbakar ya nggak kuat oke kita selokin yang ini karena di bawah masih ada kabel kecil nah cukup ini udah selesai tinggal ini udah kenceng nah ini kencangin akinya kita pasang lagi nah setelah ini kita coba kita lihat ya oke karena sering di 306 itu itunya rusak ya pennya jadi nggak nyala oke siap hidupin cep kita lihat pennya cep oke pasang AC cep buat lihat ini sudah hidup ya ini sudah hidup ya ini sudah hidup ya jadi dua-duanya sudah hidup sudah oke ini pasang AC kan pasang AC harus hidup dua-duanya ya ya itu ya jadi itu dulu untuk pekerjaan dari ganti modifikasi dari si ini apa si kringnya si kringnya untuk escrapen dimodifikasi karena kalau nggak dimodifikasi itu nggak kuat dia jeboh lagi walaupun diganti si kring jeboh lagi ya terima kasih sudah menonton video ini ya sampai jumpa lagi ya di perbaikan mobil yang lain terima kasih